Hai guys, welcome back to my channel, this is Danok dan di video kali ini aku mau nge-review dan juga sekalian tutorial produk-produk dari Beauty Creations Nah jadi disini aku punya 3 produk yang mau di-review, pertama ini ada The Sweetest Palette, ini adalah eyeshadow palette, and another eyeshadow palette, ini ada Boudoir Shadows Palette terus yang terakhir ini ada highlighter palette, yaitu Scandalous Glow, sebenernya ini ada 2 jenis, sama satunya lagi aku lupa apa, tapi sold out, jadi tinggal ini doang, jadi aku cuma beli yang ini aku tertarik beli palette Beauty Creations yang lain, karena waktu aku cobain yang highlighter palette-nya itu sangat-sangat creamy dan warnanya itu intense banget jadi aku banget, jadinya aku pengen cobain produk-produk yang lain jadi akhirnya aku beli eyeshadow palette-nya gitu palette, bentuknya kayak gini nah ini bentuknya tuh hampir sama kayak palette dari Too Faced yang Chocolate Bar, nah kalau yang Too Faced Chocolate Bar tuh yang kayak gini ukurannya juga sama jadi, ya kayak kopiannya gitu deh tapi kalau di dalamnya sendiri tuh beda jadi warna-warna itu beda dan juga bentuk di dalamnya itu komposisinya tuh juga beda jadinya, mat aku cuma ininya doang tempatnya yang mirip nah di palette ini sendiri warna-warnanya tuh lebih ke warm warm tone, ada orange, terus chocolate, merah butter, dan sebagainya dan palette ini sendiri lebih banyak warna shimmer-nya ketimbang matte-nya yang matte-nya tuh cuma yang ini terus yang ini, yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini sedikit ada shimmer-nya, tapi nggak begitu matte gitu, jadi most of them are shimmery terus X Eyeshadow Palette ini ada Boudoir Shadows ini bentuknya hampir sama kayak palette highlighter yang tadi kayak ada ornament-ornament list gitu dan disini juga ada kacanya that is very nice mengingat ini harganya cuma Rp99.000 dan yang ini harganya Rp160.000 that is very affordable, which is, which I like nah untuk warna-warnanya sendiri ini aku pilih warnanya yang tonenya neutral juga jadi aku dapet warna putih terus warna transisi terus juga ini ada warna hitamnya jadi untuk satu palette ini menurut aku, ini warnanya sangat wearable banget jadinya pasti nanti akan aku pakai sering and next, ini ada Scandalous Glow Highlight Palette di dalamnya itu juga ada kacanya seperti ini jadi rata-rata memang paletnya itu dilengkapi dengan kaca nah ini udah aku pakai dan yang aku sering pakai itu yang ini karena masuk banget sama skin tone kulit aku dan yang ini agak kekuningan gitu dan yang ini kurang apa ya kurang masuk di tone kulit aku jadi aku sering pakai yang ini dan yang ini nah itu tadi penjelasan singkat dan swatches dari palet tersebut sekarang aku mau langsung aja tutorial menggunakan produk ini dan karena ini first impression jadi aku belum tahu harus bikin look yang kayak mana jadi nanti aku akan pakai warnanya sebanyak mungkin biar kalian bisa ngeliat gimana jatuhnya warna-warna tersebut di mata aku jadi ini aku udah pakai eyeshadow base dari MAC yang paint pot, yang soft marker terus aku mau nge-set eyeshadow base-nya dengan menggunakan warna yang ini ini warnanya kayak beige gitu terus aku bawa-in aja ke seluruh kolopak apa jadi buat nge-set gitu ini sih aku nggak ngeliat banyak fallback jadi lumayan nggak rontok terus aku mau pakai warna transisi ini jelly bean dari palet The Sweetest Palet karena warnanya tuh cantik banget untuk dijadikan warna transisi dan ini aku bisa liat kayak apa powdery-nya tapi pigmentnya tuh banyak banget tuh liat liat teman kan but it's okay as long as it's very pigmented blend terus terus aku mau menambahkan dimensi aku balik lagi ke palet ini karena ini lebih banyak matte-nya aku pengen pakai warna yang bata ini untuk ngasih kedalaman oh my god and this is also quite powdery tapi pigmentnya dapat semua look at this look at that tapi sih so far dengan harga yang murah banget uh iya da pigment terus aku mau menambahkan lagi dimensinya itu dengan menggunakan warna yang lebih tua lagi coklat tua ini untuk di outer corner aja terus aku mau blend semua dengan brush yang bersih biar lebih seamless gitu alright terus untuk di center of the lid aku mau pakai warna yang di sweetest palette ini ada sweetie yang ini warnanya kayak light pink gitu sweetie pretty dan warnanya itu sangat battery gitu wow udah kedatik men aku mau coba ngambil pakai tangan watch dan warnanya ternyata lebih ngepop kalau ngambil lebih ke tangan terus kita blend lagi pakai brush yang tadi yang bersih terus kayaknya aku mau namain warna hitamnya deh kita ambil warna hitam what hitamnya ini pekat banget ya hitamnya ini pekat banget jadi aku harus blend aku akan pakai warna yang batat tua tadi aja untuk mengembalikan kehangatan di mata terus untuk di bawah matanya aku mau pakai warna yang ini juga karena ini kayaknya jadi warna favorit aku di palette ini terus aku mau pakai warna yang merah tua gitu untuk memperdalam apa melampir tegas lagi nah sekarang aku mau menyelesaikan riasan mata dan menggunakan eyeliner dan bulu mata terus nanti aku akan balik lagi ke kalian terus aku mau pakai highlighternya yang warna ini ini agak kurang terus aku mau pakai warna yang biasa aku pakai yang ini and this is the final look using eyeshadow palette and highlighter from beauty creations so far I'm liking it terutama highlighternya itu favorit aku banget karena langsung nge-pop gitu nah untuk kedua eyeshadow palette sendiri menurut aku sangat worth it karena dengan harga segitu kamu bisa dapat eyeshadow dengan pigmentasi yang bagus dan juga warna yang cantik meskipun aku masih agak-agak rasa gimana gitu sama falloutnya karena sangat powdery itu cuman menurut aku untuk di blend sendiri sih masih oke dan so far gak ada masalah untuk nge-blendnya nah sekedar tips aja kalau mau pakai eyeshadow ini sebaiknya jangan pakai foundation dulu karena falloutnya itu bisa ngerusak riasan karena falloutnya itu sangat pigmented jadi kalau ke swipe itu bisa kayak ninggalin jejak disitu jadinya sebaiknya menggunakan eyeshadownya dulu baru foundation gitu nah segitu aja review produk kali ini semoga kalian suka reviewnya dan semoga membantu juga untuk kalian yang lagi cari-cari eyeshadow palette yang murah dan juga bagus jangan lupa like videonya dan juga subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe untuk mendapatkan update-update mengenai videaku selanjutnya see you on the next video bye-bye